Intro Aduzubillahiminasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Guru kita semua telah hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai ada sahabat yang nanya, Ya Rasulullah, apa ukuran surga di rumah itu? Nabi mengatakan, Bila Allah mengendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan berada di rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi apakah ada surga di rumah kita? Ukurannya adalah kasih sayang. Bila kasih sayang sudah hilang di rumah, kita kembali surga. Karena itu kakak beradik, antar cucu, antar mantu, antar anak, harus menjalin kasih sayang. Sampai saya pernah merenung ya, kenapa ketika surat cek ya, ada doa pakung ya, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la tabtinna padarhu. Ya Allah jangan menurunkan pertengkaran setelah orang ini meninggal. Saya sempat merenung kenapa ya ada doa ini gitu kan. Itu ada indikasi, ada kakak beradik setelah ayah atau ibunya meninggal malah berantem. Lalu dia berpikir apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan kebaikan malum gitu kan. Berantem. Nah, kedua katanya, surga di rumah itu ciri nyata, kesetiaan. Bila suami setia sama istri, istri setia sama suami, anak-anak setia sama orang tuanya. Satu ada surga di rumah. Man araudah safa falial tajamil wafa. Man araudah safa falial tajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian, harus menjaga kesetiaan. Jadi ketika kita sedang setia sama istri, istri setia sama suami, kita menjadi orang yang seci. Jadi menyucikan diri gak usah jauh-jauh di rumah aja lah. Jadi suami yang setia, istri setia, itu baik tijan. Dalam badan kasih sayang yang sangat, Siti Khadija sakit. Nabi Suha'ala itu cuti ya. Sengaja gak kerja. Khusus mendampingi, melayani Siti Khadija. Masya Allah. Karena baiknya Siti Khadija, gak seberapa dibandingkan yang lain katanya. Jadi sampai Nabi mengobati, memandikan, dan ujungnya, Tobib didatangkan, itu ada ilmu di situ. Bahwa kalau kita sakit harus berusaha. Tobib ramuan segala macam, dan usia 65 tahun, Siti Khadija dijawab. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Nabi menyebut tahun itu, tahun kesedihan. Nabi tidak pernah menyebut tahun kesedihannya. Keselisat itu. Karena pamannya meninggal, kakeknya meninggal, isinya juga meninggal. Berbeda dengan tadi? Bu itu. Sampai Nabi gak enak makan, gak nyiap tidur. Jadi kalau kita tidak sedih, yang ini ya. Ditinggal orang-orang yang dicintai, itu dipertanyakan ke manusia. Sekelas Nabi. Sekelas Nabi, sedih luar biasa. Sampai Nabi, menyengaja pergi ke multajam. Pengah malam itu. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang mematikan manusia. Engkau yang menghidupkan manusia. Istriku telah kau wafatkan. Ibu lah. Jadi setingkat Nabi saja, minta dihibur. Karena kematian. Namanya takziah. Takziah itu ikut berduka, karena orang yang dicintai dan mencintainya telah Allah wafatkan. Nah untuk ini, Pemirsa Bandung TV, Akhirnya, Doa Nabi diijabah. Kenapa? Karena Allah menghargai seorang suami yang sayang sama istri. Jadi Isra Mi'raj itu sebetulnya penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena menciptakan surga di rumah. Makanya tiap suami pasti Mi'raj. Selama sayang sama istri, Selama kesetiaan dia memiliki. Mi'raj. Allah yang akan mengangkat rejginya, Wibawanya, Ketenangannya. Dihibur oleh Allah dan tidak tanggung-tanggung dihiburnya, Terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Itu Pak. Tadi kan sekelas Nabi saja, Bisa sedih, Bahkan ada hari duka, Bahkan juga, Apa namanya, Sampai ada cuti dulu gitu tadi. Ini luar biasa ya. Jadi termasuk bagi kita sendiri, Kalau memang ada hal-hal yang di luar ini juga kita tidak menangis, Itu juga agak dipertanyakan tadi. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah. Ini menarik sekali ya, Karena memang saya juga baru dengar banget, Ternyata memang sekelas Nabi pun juga pernah cuti ya. Kita kelanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Kemangga, silahkan. Ternyata memang sekelas Nabi pun juga pernah kembali setelah melihat sekelasen berikutnya. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini. Sebelum lanjut ya, Masih di line telepon yang sama, Di 022-7214-214, Atau di line waynya Pak Ustadz, 081-2216-740. Pemirsa di rumah, Bisa line interaktif, Bisa juga datang ke rumahnya beliau, Tentu dengan, Ketika kondisi beliau dengan, Sedang ada di rumah ya, Sedang tidak sibuk. Tidak mengingat tadi kan, Nabi sekelas Rasul pun juga ada cuti ya. Mengingat dengan di negara kita juga ada, Banyak sebagian orang yang menunggu, Kapan pemimpin negara kita juga cuti katanya, Karena juga ada bagian dari undang-undang yang lain-lain, Katanya membolehkan kampanye. Bagaimana tentang percutian ini? Kalau saya sih gini ya, Tidak mungkin Rasul seperti itu, Kalau tidak merasa berhutang cuti. Jadi orang baik itu, Meninggalnya saja, Itu orang itu kehilangan. Setingkat Nabi saja, Tidak mungkin Nabi seperti itu, Kalau Siti Hulijah tidak bisa jasa. Situ saja sampai dapat 19 gelar ya. 19? 19 gelar. Satu, memang, Ada yang sebutnya, Wanita yang paling dermawan. Satu saat terus pulang kan, Kemudian ada asap di rumahnya. Satu saat asap tidak ada. Sedang nangis di sudut kan, Ya Rasul langsung, Apa yang kau tangisi? Hartamu yang saya habiskan demi selama. Setelahnya, Mula tambah kencang nangisnya. Mata-telahnya, Saya menangis, Karena saya ingin berkorban lebih daripada itu. Karena ingin lebih daripada itu. Masya Allah. Padahal sepertiga Mekah itu punya Siti Hulijah. Sampai tidak ada asap, Tidak bisa masak. Allah wakbar, Masya Allah. Saya menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Diurangkanlah saya ke deteng, Mereka ingin lebih berkorban. Langsung itu, Nabi langsung merenung, Dan, Membelitakan telapak tangan. Itu tergambar ada empat wanita salihah yang alis surga. Siti Hulijah, Siti Asia, Siti Mariam, Dan, Riwet yang lain adalah, Siti Masitok. Jadi, Lima wanita ini termasuk penghulu surga. Siti Hulijah itu, Akan memimpin para ibu yang dermawan. Jadi, Kalau kita berkorban, Kita matematikan, Siti Hulijah sampai nangis, Karena ingin berkorban lebih daripada itu. Dan ini luar biasa ya, Siti Hulijah itu. Kedua, Siti Hulijah itu terkenal, Nisa Usurur. Wanita yang pandai menghibur. Jadi, Seribu masalah yang dialami oleh Nabi, Kalau katanya Siti Hulijah, Hilang semua. Bukannya semakin masam tadi, Bukannya semakin asam gitu tadi. Jadi, Satu saat, Umat Isam kan kalah perang. Kalau tidak salah perang pun, Nabi. Kalau itu kan sedih. Siti Hulijah langsung membawa Nabi ke kamar, Eh, Keluar dari kamar itu senyum. Itulah istriku. Dia akan datang di saat, Aku menderita, Dia akan datang memberikan solusi. Seribu masalah, Bila ketemu dengan istriku, Hilang semua. Jadi, Bukan tambah kesel, Jadi, Solusi. Makanya, Siti Hulijah itu laksana akar ya. Karena akar itu tidak kelihatan ya. Tapi, Jangan lupa, Daun itu, Rindang karena nutrisi yang dikirim oleh akar. Termasuk batang yang begitu kokoh punya. Masya Allah. Jadi, Jadilah seorang wanita, Seperti akar. Tidak kelihatan, Tapi perannya luar biasa. Masya Allah. Memang terasa banget ya, Kalau, Biasa istri itu, Membantu kita, Gitu kan. Nyiapkan makanan, Terus, Pakaian, Sekalang macam. Satu saat tidak ada, Itu kelapakan gitu. Luar biasa. Ada jamaah yang umrah sendiri. Nggak jago, Kata orang itu. Biasalah serangan lah yang mandiri, Gering di mandiri. Masya Allah. Terus saya ngobrol kan, Waduh, Asa kasih siksa, Wonyonyama. Masya Allah. Biasanya, Apapun itu orang itu, Masya Allah. Makanya, Nabi mengatakan, Tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita, Kecil laki-laki yang memuliakan wanita. Tidak ada laki-laki yang merendahkan wanita, Kecil laki-laki yang rendah. Nabi SAW merasakan itu. Mesti kehilangan. Berarti, Siapa yang menyiapkan makanan, Sudah terbayang kan. Dan ternyata, Betul ya, Setelah Islamira itu kan, Datang ke lintas sholat. Itu perjalanan cukup panjang ya. Karena, Dari, Saya pernah dari Jeddah ke Yordan itu, Dua jam setengah ya, Pesawat. Dari Yordan pakai bis, Kalau gak salah dua jam. Jadi, Empat jam setengah. Ke Yordan itu. Langsung baru ke Aksa. Nabi itu, Luar biasa. Cepat luar biasa. Tengah malam kan. Nah, Tidak terasa mace, Tidak terasa, Kondisi tidur ya. Karena, Karena, Karena kan, Yang diberkah. Berkah itu ngalir ya. Ngalir kasih sayang Allah. Tidak mungkin kasih sayang Allah itu mengalir, Kepada orang yang tidak mengalirkan kasih sayang. Masya Allah. Yang dimaksud dalam hadis, Ar-Rahimuna, Yarhamuqumurrahman. Orang yang menyayangi, Akan disayang oleh yang maha penyayang. Jadi, Alirkan kasih sayang, Kepada siapapun. Terutama di rumah ya. Anak, Istri, Semua, Tetangga, Semua. Nanti yang maha penyayang, Akan mengalirkan kasih sayangnya kepada kita. Sebagaimana kita mengalirkan kasih sayang kepada orang sehitar. Makanya esensi sholat itu kan salah satunya di akhir salam. Salam itu lambang keselamatan. Salam kanan, Salam kiri. Maknanya apa? Selamat yang di kanan, Selamat yang di kiri. Dengan perbuatan kita. Makanya muslim itu, Man salimal muslimuna, Milisanihi wa yadihi. Siapa saja yang muslim yang lain merasa nyaman dengan lisanya dan perbuatannya. Kalau siapa yang bikin nyaman, Maka Allah akan menyamankan orang itu. Dan ternyata fasilitasnya juga, Berkah Allah itu dikasih buruk ya. Itu buruk itu kenaran dari surga. Seperti apa walau alam. Ada yang matakan buruk itu asalkan dari al-barku, Petir ya. Cepatannya lebih dari cahaya. Luar biasa. Sampai ke aksa kan, Rasul salat dua rokaan. Kemudian berdoa, Allah makahli abba barahmatika. Itu yang waktu saya masuk ke, Di bawah kuwatul mi'irat itu, Disitulah saya, Masya Allah, Saya bilang, Demi kesetiaan sama istri, Sampai Rasul dihibur oleh Allah. Dan itu bukan cahaya kosong itu. Itu dampak dari kesetiaan. Terkasih saya. Nah, Ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Aku sedang ingat sama istriku. Nah, Akhirnya Jibril, Langsung, Orang sudah bilang, Noel kan? Ayo, Siap-siap. Tuhan akan menghiburmu, Sebagaimana kau menghibur sama istri? Pas mau ikut, Ternyata batu yang diinjak itu, Mau ikut. Sampai sekarang kan ada bekasnya itu. Tapi batu itu gak gantung ya, Sampai sekarang tidak ada talinya, Tidak ada tiangnya. Namanya kuwatul mi'irat. Saya pernah bawa, Beberapa zaman masuk di bawah batu itu, Salah satu tempat yang mustajab. Dan itu sampai kan gak gantung. Tidak ada talinya, Tidak ada tiangnya. Walaupun sekarang udah ada tiang-tiang ya. Karena khawatir gak kejelik, Kata orang sudah itu. Namanya kuwatul mi'irat. Kenapa Yahudi mempertahankan Aqsa mati-matian? Karena suatu saat, Masjidil Aqsa akan rame-serame ke Masjidil Haram. Kalau yang berkunjung, Ya banyak, Ya tentu ada pisang negara nabah. Dan ternyata Nabi mengatakan, Zarahlah ke empat Masjid-Guruh. Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Dan Aqsa. Satu rohkan sholat, Lima ratus rohkan sholat di luar Masjid Allah. Luar biasa ini. Karena ada hadisnya Sohi, Orang berkunjung. Dan ternyata, Yahudi dengan Palestina itu, Ada semacam kesepakatan ya. Teman-teman saya itu, Jamah kemarin, Dua, tiga, empat rombongan ya. Di saat komplik dengan Palestina, Ke Aqsa. Bumah, Bu. Aman tadi katanya. Jadi ada jalur khusus untuk wisata. Yang disepakati jalur aman. Jadi kalau di media sosial kan banyak ini, ini, ini. Sebetulnya tidak seperti itu. Aman. Saya juga pas kesana itu, 98 pas meninggahnya Ishak Rabin, Kalau nggak salah itu. Aman aja biasa. Karena mereka juga, Yang berpikir panjang, Kalau tempat situs internasional, Dihancurkan kan. Yang ujungnya pasti nggak ada pengunjung kesana. Kalau sudah nggak ada pengunjung kesana, Jelas, Pemasukan kepada negara nggak ada. Artinya tet, Pihak Yahudi pun juga mengamankan ini, Dalam tanda kutip tadi. Terlepas dari, Kebencian kepada orang-orang Islam, Sebekal macam. Dan itu tempat wisata. Karena yang masuk ke Aqsa itu, Ternyata bukan hanya orang Islam. Kalau kita sholat itu, Pernah motor gitu kan. Sepatu dipakai, segala macam. Termasuk non musidim. Karena ternyata, Yang namanya, Betwehem, Tembok Ratapan, Masjidil Aqsa itu kan satu komplek. Sebetulnya itu jadi lambang kedamean. Karena berdampingan kan. Tapi karena bagian bainahum, Cemburu sosial diantara mereka, Jadi promosuhan. Nah karena itu, Bagi pemerintah Bandung TV yang ingin, Ke Aqsa, Nggak usah khawatir. Berangkat. Karena dijamin, Aqsa itu termasuk, Masjid yang jauh kan. Jauh berangkat, Insya Allah makin banyak pahalanya. Terbang, Dan ternyata, Sebelum, Berangkat jauh, Yang namanya, Pergian kan pasti, Untuk kami perlihatkan, Sebagian dari ayat-ayat kami. Karena yang pergi kemana saja, Pasti di jalan banyak yang dilihat. Saya tahu dari rumah, Jam 6 kurang 14 ya. Ya, Lihat hujan, Lihat wojek, Wah, Itu di, Cihcahum macet luar biasa. Ini dari rumah ke, Asamani kan. Apalagi, Perjalanan yang begitu jauh. Makanya, Bukan semata-mata islami ras, Tapi, Di perjalanan, Banyak pelajaran berharga. Saya baca, Lingkasan hadis buhri muslim, 56 sampai 126. Itu tahun 1998, Saya baca di Nabawi ya. Baca gitu, Tentang perjalanan itu. Nabi melihat, Ada orang yang buta gitu kan. Asya Allah. Ternyata, Siapa mereka itu, Jibril. Kata Jibril, Dia banyak, Kur'an di rumahnya. Tapi hanya di panjangan saja. Gak pernah dia baca. Dulu punya Al-Quran, Tapi, Gak pernah dibaca. Maka hari ini, Kami konfungan dengan Al-Quran Putai. Itu surah Toha ayat, 24-25. Jadi pelajaran di situ. Ada juga sisa kubur. Dan sejak Isra Merah itulah, Nabi membaca, Allahumma ini, A'udzubika min azabi jahannam, Wa min azabila qobri. Sekarang gak nyangka akhirat gitu kan. Berarti tambah yakin bahwa, Akhirat itu ada. Sisa kubur itu ada. Dan ternyata, Singkat cerita itu, Sampai ke sana, Rasul dijemput oleh, 194.000 Nabi dan Rasul. Semuanya ucapannya sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Keselamatan, rahmat berkah untukmu. Rasul mendengar untukmu, Rasul menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan berkah untuk kami. Jadi Nabi gak mau didoakan sendiri. Untuk kami dan orang-orang soleh. Makanya dalam sholat, Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal mendoakan Palestina itu, Menunjukkan kekamian kita, Masikbar. Itu tadi, Di tengah, Rasul pun juga, Artinya di tengah, Kepedihan yang mendalam, Apalagi kalau ngelihat, Triwayat dari kecil, Sudah, Timpiatu, Sudah meninggal ini, Meninggal ini, Kepedihan yang mendalam, Bukan berarti, Keimanan beliau itu, Agak, Ya sedih, Sedih biasa, Tetapi jadi rapuh, Singgat aja, Dan bukan berarti, Kesana itu semakin mantap. Artinya, Emang, Imannya masih tetap kuat, Hanya kesedihan seperti biasa, Ketika di Mi'irwaskan, Menjadi lebih, Apalagi ada di, Para Rasul juga, Menghadir semua, Menjadi semakin inilah, Jadi beda tadi, Jadi kalau baterai itu, Lebih full pocket, Ya jadi, Jadi imam kan, Jadi imam para nabi, Di belakangnya, Jadi, Ada orang yang makin lama, Makin naik imannya, Itu para nabi, Masya Allah, Ada yang imannya itu, Segitu aja, Malaikatnya, Ada yang makin lama, Makin kapir, Itu setan, Nah kalau manusia, Biasanya, Kita-kita ini, Antara setan dan Malaikat, Mungkir eling-eling, Bahkan kadang-kadang, Lebih banyak turunnya, Katanya, Masya Allah, Tadi lagi, Kita lanjut, Baik, Pemirsa di rumah, Luar biasa sekali ini ya, Kita nanti setelah ini, Kita akan coba, Bacakan lagi, Dari netizen kita, Yang mudah-mudahan, Bisa terwakilkan semuanya, Kita lanjut kembali, Setelah melihat, Beberapa pesan berikutnya, Sama nggak, Silahkan, Bisa terwakilkan semuanya, Bisa terwakilkan semuanya, Terima kasih telah menonton! Baik, Pemirsa di rumah, Luar biasa ya, Kita akan, Saatnya kita akan coba, Bacakan, Satu-satu ya, Kita akan mulai dulu, Di 279 ini, Saf ini tidak lurus, Dalam sholat, Ini gimana katanya Ted, Ya ada orang yang, Yang beranggapan bahwa, Harus rapat banget, Bahkan harus, Selain rapat juga, Siku sama siku, Musi agar ini, Kemudian juga kaki, Ini gimana Ted, Tapi, Ada orang juga yang agar risih, Dalam terakutip, Karena setiap orang kan punya, Keterbatasan fisik, Yang tertentu, Kalau mau, Tahiatu mau ini, Itu agak gimana gitu, Nah gitu, Coba gimana Ted, Memang imam itu, Dianjurkan untuk, Lihat ke belakang lu, Sowu, Sopakum, Fa'ina suput, Min iqomati sholah, Luruskan sabnya, Rapihkan sabnya, Karena, Merapihkan sab itu, Termasuk, Menegahkan sholat, Kalau sholat ingin tegak, Ingin bagus, Berkualitas, Sholatnya yang, Bahkan, Ada yang mengatakan, Siapa ustad ya, Ada kitabnya, Tidak sah berjamaah, Bila di depan masih kosong, Di belakang bikin barisan, Kecuali kalau satu orang, Narik gitu, Boleh gitu ya, Kalau ada hadisnya, Jadi jangan, Ngarayaw, Kalau dulu, Ngarayaw itu agak wajar ya, Karena kan belum ada karpet, Yang sekarang itu kan ada, Bisa aja ada, Ada karpet, Jadi ada ukuran, Jadi tidak sempurna, Itu, Antara makmum dan imam, Terus kerjasama, Karena imam juga kan terbatas kan, Lihat ke belakang, Yang di belakang tuh, Ibu masuk, 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 Itu, Itu termasuk bagian dari, Amal Sholat, Oke, Gitu ya, Jadi memang, Ya, Sebagai, Kalau mau jadi imam, Suka tidak suka, Harus memang itu tadi, Oke, Lanjut lagi tad, Ini, Gimana hukumnya katanya, Sesudah azan, Baru pergi ini tad, Ini nilainya lebih gimana, Atau memang sebelum azan, Atau, Sudah wujud dulu, Dia ingin mengingin, Kadang-kadang, Kalau sudah ada azan itu, Lebih ini gitu kan, Gimana tak, Iya, Kalau kita lihat, Ada hadis, Dalam kita, Durlatun Nasihin itu gini, Nanti di akhirat ada orang yang, Cahayanya seperti matahari, Terang, Tapi dingin, Siapa mereka itu, Yang, Sudah di masjid, Sebelum ada, Oke, Jadi, Jadi, Tadi, Resalah, Bada shalat, Menunggu shalat, Sebelum tiba waktu shalat, Nah, Ada juga yang, Seperti bulan, Terang, Tapi, Tidak seterang matahari, Nah, Itu, Begitu, Adhan langsung pergi, Begitu ya, Kayalah lah, Ada yang seperti, Apa, Bintang, Nah, Itu, Iskomat, Karek pergi, Jadi, Terserah lah, Mau jadi matahari, Banga, Jadi bulan, Banga, Jadi bintang, Banga, Tapi yang paling bagus adalah, Banga, Tadi, Resalah, Bada shalat, Menunggu shalat, Sebelum tiba waktu shalat, Saya kemudian agak jauh ya, Dari rumah itu, Kadang-kadang, Sekarang jam 3, Lebih 25 nih, Asal ya, Ya, 3.14, 3.10, Jadi kita, Doa yang dijabah itu, Menunggu, Adhan tiba, Allah, Itu dijabah, Sampai Bilal itu kan, Masya Allah, Terumpahnya masuk surga kan, Tert, Kata Nabi, Kalau terumpahnya masuk surga, Ya, Pasti orang masuk surga, Dan, Kalau ingin tahu, Siapa yang ahli surga, Adalah Bilal, Sahabat itu, Neliti, Apa sih, Amas oleh Bilal itu, Satu, Tidak pernah lepas, Tahitul Masjid, Kedua, Tidak pernah lepas, Sukrul Budhu, Nah, Yang ketiga itu, Ya, Karena mu'ajin kan, Dia suka datang duduan, Innalaha, Wa malaikat, Allah dan malaikat, Akan baca sholawat, Kepada sholawat, Yang paling depan, Nah, Itu maksudnya dahulu, Itu semua, Akan berat, Kecuali orang yang khusus, Karena memang itu juga, Luar biasa, Tert, Buruh-buruh ke masjid, Ketanya, Tert, Sulat Munfarid aja, Karena-karena, Agak berat, Ketanya, Godaannya berat, Masya Allah, Luar biasa, Lanjut lagi, Tert ya, Ini di, Nah ini nih, Apa, Tiga sembilan, Tidak sempet, Kobla zuhur, Katanya, Tert, Ini bagusnya, Gimana, Karena dia, Kalau kobla zuhur itu, Apalagi, Kalau ada yang, Dua-dua, Kemudian, Nanti juga ada badannya, Dua-dua, Saking pentingnya, Katanya, Hampir selepel dengan, Kobla, Subuh, Ini gimana, Tert, Siapa yang sholat duhur, Dua belas roka, Oke, Jadi, Kobla empat, Duhur empat, Badan empat, Diharamkan, Badannya, Setuh api neraka, Nah, Gimana, Kalau kita, Tidak sempat, Ya, Kalau di perjalanan, Ada ruksoh, Ya, Duhur jajah, Bisa dua, Kan, Ada perjalanan, Ada yang sebut dengan, Mu'akobah, Memberi sanksi, Kepada diri sendiri, Karena kita, Meninggalkan, Yang rutin, Nah, Seina Umar itu, Pernah kan, Terlambat asar, Dua roka, Gara-gara, Panen kurma, Kurmanya dijual, Hasil penjualan kurma, Dibaikan ke pakir miskin, Ya Allah, Biasanya, Dosa ku, Dua roka telat asar, Dengan, Sedekah ini, Hapuskan, Itu dua roka telat, Ya, Kalau kita, Meningin motor, Telat tohon, Ya jual, Jadi, Mu'akobah, Saya ada teman saya, Jadi, Saya tahu dia, Lajin, Taji Maji, Di sana tadi, Tersempat kobladur, Mu'akobah, Niatku, Niat namal, Kalau enggak punya uang, Boleh dengan sholawat, Nah, Sholawat itu, Ternyata bisa, Syafaat, Syafian, Memberikan syafaat, Menggenapkan yang ganjil, Menyempurkan yang tidak sempur, Dilengkapi, Tambah dengan sholawat, Itu bisa, Mu'akobah, Ya, Luar biasa ini, Lanjut lagi ya, Pemirsa dirumah ini, Sujud terakhir itu, Agak lama, Sebenarnya, Apa saja yang, Harus dibaca katanya, Karena ada beberapa orang, Yang lumayan lama, Ya, Memang gini ya, Ada kesempatan, Dalam suatu wajib itu, Satu, Ini tidak terakhir, Kalau subuh, Soal yang kunutkan, Itu lama, Itu memberikan kesempatan berdoa, Yang kedua, At-tahiyat akhir, Kalau at-tahiyat ini lama, Salamnya, Yang terakhir, Sujud terakhir, Jadi apa yang dikerjakan, Satu, Mengulang doa sujudnya, Karena, Inna Allah, Yuhibbul mulihina pidua, Allah mencintai hambanya, Yang mengulang-ulang dalam berdoa, Karena tiga kali itu, Bukan harga mati ya, Itu saking banyaknya, Karena, Jama' dalam Islam itu, Dalam Arab itu, Lebih dari dua, Tiga, Orang sunnah bilang, Cilaka dua belas, Nah, Bukan berarti dua belas kali cilaka, Itu saking banyaknya gitu kan, Saking parahnya gitu, Jadi boleh mengulang-ulang, Banyak, Subhanallah bi'a'la wa bihamdihi, Subhanallah bi'a'la wa bihamdihi, Belum juga imam, Naik, Udah, 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 Gabungkan semua bacaan doa sujud, Ada subhanallah bi'a'la, 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 Kalau gak salah, Ada sampai sembilan macam, Doanya diulang terus, Yang ketiga, Ada hadis yang lain, Yang mengatakan, Ketika engkau sujud, Allah dekat denganmu, Fa'aksiru doa, Maka perbanyaklah berdoa di situ, Kalau saya, Sekarang lagi banyak baca doa, Untuk kesembuhan, Jadi subhanallah bi'a'la, Sujud, Tambah, A'udhu bi'izzatillah wa'kudratihi, M'iksyari ma'ajid wal'adid, Kalau masalah anak, Rau bi'habri minas sulihin, Kalau ingin rezeki, Ya rojak urjukna, Kalau ingin Palestina, Dibantu oleh Allah, Allah mengsurnah, Wal muslimin, Khususan di Palestine, Itu albi'adainah, Boleh, Asa jangan berdoa, Yang telah ditetapkan waktunya, Oke, Umpamanya, Doa makan, Allah mau balik ke anak, Jangan dibaca di situ, Makan rojak, Hekwaya, Jadi tambah, Doa yang lain, Sesuai dengan kebutuhan, Dan itu kesempatan, Makanya Nabi SAW, Itu lama kan, Ada sahabat yang, Namu, Rasul sedang sujud, Lama, Pergi ke pasar, Ah, Bila aku, Terus di pasar, Belum beres, Eh, Masih sujud, Nah, Sahabat sedang, Berdiri, Rasul, Pulang ke pasar, Pulang, Masih berdiri, Nah, Kata Nabi, Wa'idah saja dah, Apabila orang itu, Sujud dalam sholat, Dimaafkan dosa-dosa, Jadi ketika sujud, Ternyata makin lama, Sujud, Makin banyak dosa kita berguguran, Sudah nganyuhunkan, Kak Gusti Allah, Dosa kita dimaafkan, Luar biasa ini, Jadi memang, Sujud itu sangat penting sekali, Bapak, 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 Ini masih kita akan, Bahas kembali, Banyak beberapa pertanyaan, Dari netizen kita, Tapi, Sayangnya kita harus, Melewati beberapa pesan, Bukit yang mana, Silahkan, Dari netizen kita, Dari netizen kita, Bapak, Terima kasih telah menonton 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 Tidak tahu Terima kasih telah menonton 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 Atau lebih ke pribuminya Atau lebih gimana tadi Ya kalau Lihat syarat imam bacaan Badi pendatang Badi perantau Ngontrak punya rumah tidak punya rumah Bacaannya bagus itu yang gini imam Karena ternyata bacaan itu nomor satu Kalau yang Tidak ada bacaan bagus Mereka yang paling bagus itu kan Bacanya ini Bacaannya itu tak kena Daripada yang bagus gak ke masjid itu aja yang di imam Nah yang ada itu yang terbaik Jangan sampai berjamaah Karena dengan imam menolos Ditulisan Wah imam Jadi yang ada yang terbaik Sama dengan seorang bapak ya Yang ada yang terbaik Isri kristi tulis pakai peta lah Karena yang ada yang terbaik Nah jadi Walaupun pendatang orang baru Kelabacanya bagus yang jadi imam Dan harus apa? Ngelehan katakan Ngelehan untuk menyerahkan Yang lebih bagus bacanya Itu almas Masya Allah Karena mengecilkan ego kan Makin kecil ego seorang Makin dekat dengan Allah Karena itu juga Bagi yang orang-orang pintar Orang-orang yang berego besar gitu ya Bisa melaluhkan ego Sampai ke bawah tingkat itu Itu juga pekerjaan yang juga Tidak mudah Apalagi sebagian besar hidupnya hampir Berpuluh-puluh tahun bisa Terbiasa dengan mengegokan Dalam tanda kutip tadi Luar biasa Sama ini Tad Ini gimana caranya Tad Biar dalam Kan dalam ini tuh gini Tad ya Misalkan ini Ada juga yang bertanya gini Tad Ini kan tiga Calon tiga Calon-calon presiden ini Kan juga salah satunya menjadi imam Selain imam itu juga Ingin ada yang ngetes katanya Tad Ini tiga ini minimal Jadi imam mesjid aja katanya dulu Tad ya Ini gimana Tad kalau ada usulan yang seperti itu Karena kan imam masjid juga imam negara Karena rasul juga mimpin masjid yang lain-lain Tad aja Jadi salah satu ya Salah satu nih Salah satu Tiang negara itu makmur Imam mun'adil Imam yang adil Nah Makna adil itu ya sangat luas ya Karena Di dulu Wahu'atubi taqwa Berbuat adil lah kalian Karena adil itu mendekatkan kemudian taqwa Yang kedua Karena muslim semua Minimal tiga lah Satu sholat Kedua Al-Quran Tiga rumah naga Oke Itu kriteria Ketama itu bacaan sholatnya Iya Bacaan sholat Aduh ampun ya Luksak Jangan sih Oke Perlu adan kalau perlu Oke Kalau sholatnya ya minimal patiha Patiha aja tadi Minimal patiha aja Beres gak tadi ya Beres baca ya patiha Baca payat tiba baradu gak udah Allah Masya Allah Saya pernah di Mekah Ketemu dengan salah seorang Ya Orang Indonesia ya Mengapa pak jadi Tiba baradu kiyo Aduh Ya makanya kita sholat lagi Gambar ini sempurna kan Jadi Agama itu sangat penting Karena kemuliaan orang itu Karena agama Makanya kalau ingin lihat kriteria Lihat taqwanya Yang cijak dikitanya tahu kan Kalau sudah taqwa kan takut Pernah dia mencuri gak Pernah korupsi gak Nah itu kelihatan dari situ Jadi jejak dikitanya penting Baik Aduh Pemirsa di rumah Kurang lebih hampir Satu jam lebih ya Di Menemani kita semua nih Banyak sekali Pertanyaan yang memang Yang memang belum kita bahas Tetapi Masih ada Rabu depan Mudah-mudahan Kalau dikasih umur Dikasih waktu Dikasih waktu Cuman saya sekali Hari Rabu ini Kita beresi dengan Dengan sampai saat ini Ada konklusi Sama risiko Pemirsa Bandung TV Mari kita berbuat Yang terbaik di rumah Insya Allah Jadi istri Isi yang baik Suami Suami yang baik Anak Anak yang baik Insya Allah Begitu ada masalah Allah akan memelajikan kita Seperti Nabi Dimelajikan oleh Allah Karena prestasi Di rumah tangannya Menciptakan surga Kedua Mari kita ciptakan surga Jadi surga itu dua Minimal Ada kasih sayang Dan kesetiaan Bila ada kasih sayang Di rumah Kesetiaan di rumah Maka surga Akan kita raih Bila kasih sayang hilang Kesetiaan hilang Maka kita kehilangan surga Dan tidak mungkin Kalau sudah hilang surga Ada islaminah Semoga kita diberikan Kemampuan Untuk menciptakan surga Di rumah tangan kita Insya Allah Rabu depan ketemu lagi Saya maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pemirsa di rumah Insya Allah Rabu depan Kita ketemu kembali ya Mohon maaf Bila banyak salah Banyak lupa Wabillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh sub indo by broth3rmax